Terima kasih telah menonton Polres Tanjung Pinang juga berhasil menangkap seseorang yang juga berinisial ES di rumahnya di Jalan Kijang Lama Tanjung Pinang Dari ketiga penangkapan tersebut Satreskrim Polres Tanjung Pinang berhasil mengamankan satu unit sepeda motor merek Honda Supra DP4032TC Tiga handphone merek Nokia Tiga lembar recap CG dan uang sebanyak Rp386.000 AKP Imawan Rantau Kasuba Umas Polres Tanjung Pinang dalam pres rilis selasa ini mengatakan ketiga tersangka dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Singapura dan Hongkong Cuma mereka menutipnya atau mengambilnya dari masyarakat kita dan nilainya ada yang ribuan juga Kalau yang di Sinapur, Rabu, Sabtu, Minggu kalau yang di Hongkong itu diundur tiap hari Sisi pembahasannya lewat telepon atau langsung? Ketika yang populir nanti berantai ya dari satu orang, orang lain-lain termasuk yang di Sinapur dari Rp386.000 Dan dana maksimal hukuman 10 tahun penjara E.S. salah seorang tersangka mengakui Siji yang dijualnya merupakan Siji Singapura dan Hongkong Omset penjualan Siji tersebut dalam seminggu mencapai Rp650.000 Sementara ini ketiga tersangka ditahan Polres Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan lebih lanjut Khairul, STV Tanjung Pinang mengabarkan